Iya, seorang pemuda tewas tersambar petir saat sedang berteduh dari guyuran hujan di kawasan hutan jati di Lumajang. Sementara di kecamatan Yosowi Langun, sejumlah ruang gedung SMPN 3 terbakar akibat sambaran petir. Pemuda 28 tahun bernama Rizal, warga desa Pronojiwo Lumajang, tewas akibat tersambar petir saat berteduh di sebuah kubuk bekas warung di kawasan hutan jati desa Sumberjo. Kejadian bermula saat korban bersama tujuh orang lainnya yang melintasi kawasan tersebut memutuskan untuk berteduh dari guyuran hujan. Namun saat berteduh, korban sedang bermain ponsel. Bersamaan saat itu, kilat dan petir bersautan. Tidak berselang lama, tubuh Rizal tersambar petir dan langsung jatuh ke tanah dengan tubuh terbujur kaku serta kulit membiru. Bahkan sambaran petir itu juga merusak tiang dan atap gubuk. Saya, bertiga anak saya, seperti saya, dan juga teman saya ini adik. Pas lagi hujan geras-gerasnya, saya pulang ambil mantel. Karena anak saya terlalu kecil, kasihan. Setelah saya kembali, ya sudah tahu-taunya sudah kejadian. Polisi mengevakuasi jenazah korban ke puskesmas Candipuro untuk diautopsi. Insiden sambaran petir juga melanda gedung sekolah menengah pertama negeri Tiga Yosowilangun Lumajang. Akibat kejadian ini, tiga atap ruang gedung sekolah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sejumlah peralatan di dalam ruang terbakar, seperti ruang UKS, OSIS, dan bimbingan konseling masih bisa diselamatkan. Ini jam tiga, ada petir menyambar. Setelah petir menyambar, terjadi kebakaran di posisi sudut bangunan. Ini ruangan apa yang terbakar? Ini ruangan yang kena imbas. Yang pertama, ruang UKS, ruang OSIS, ruang bimbingan, dan konseling. Meski dengan peralatan terbatas, kebakaran berhasil dipadamkan selama lebih dari satu jam oleh petugas TNI maupun polisi serta para warga. Nurhariwi Chaksono, Lumajang.